Pemirsa anggota DPRD Wanjermasin melakukan inspeksi mendadak ke kantor dinas kependudukan catatan sipil pagi kemarin. Kedatangan wakil rakyat untuk memastikan pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga cepat dan mudah. Lantaran pihak legislator mendapat laporan dari masyarakat terkait lambanya proses penerbitan KTP. Ruang pelayanan pembuatan EKTP dan Kartu Keluarga di kantor di Stukcapil, Kota Banjermasin mendadak didatangi anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjermasin Senin kemarin. Rombongan legislator yang dipimpin Muhammad Yamin sempat berdialog dengan warga. Dari dialog tersebut, Muhammad Yamin mengatakan pihaknya banyak menerima laporan dari masyarakat tentang lambannya proses penerbitan EKTP di Stukcapil, Kota Banjermasin. Ada masukan dari masyarakat penyampaian terkait masalah KTP yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Ada yang katakan sudah dikatakan sebulan lagi namun datang lain karena sampai-sampai, sampai ini karena selesai-selesai itu ada beberapa RT yang menyampaikan seperti itu namun tadi kendalanya tadi kekurangan belangku. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjermasin Khairul Saleh membantah adanya keterlambatan penerbitan EKTP. Namun pihaknya mengakui keterbatasan belangku EKTP sehingga pihaknya hanya bisa menerbitkan surat keterangan atau KTP sementara kepada warga. 12 ribuan gitu ya, 12 ribu. Nah kemudian yang pindah, yang rusak, yang hilang. Sementara kami tunda dulu, kita bikinkan soket. Tetapi kalau misalnya mereka sangat penting sekali, kami buatkan. Misalnya kalau Omrah, itu kita bikinkan itu. CPNS yang sekarang ini mau masuk, kita bikinkan. Proses perekaman identitas warga Banjermasin dari Juli 2018 hingga Januari 2019 mencapai 15 ribu orang. Dari jumlah tersebut, EKTP yang tercetak hanya sekitar 3 ribuan. Pemerintah memastikan KTP sementara masih tetap berlaku dalam berbagai urusan terkecuali pembuatan paspor. Dari Banjermasin, Soehardian, Ainus Pelaporkan.